Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama untuk membuat video intro. Sahabat Pembelajar sekalian, untuk membuat video YouTube, maka salah satu komponen yang harus ada supaya lebih menarik, maka harus didahului dengan video intro. Video intro ini akan muncul di awal tayangan. Nah, untuk membuat video intro ini, kita tidak perlu mempunyai kemampuan ekspert, tidak perlu mempunyai kemampuan canggih untuk membuat video dengan editor video tertentu. Namun, kita cukup menggunakan layanan online untuk membuat video intro, yaitu dengan menggunakan layanan flickpress.com. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke TKP untuk baca bersama-sama membuat video intro menggunakan flickpress.com. Baiklah, kita mulai saja untuk membuat video intro menggunakan flickpress.com. Kita buka browser kita, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Kita menuju ke address bar. Kita ketik saja, flickpress.com. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai alamannya tampil secara sempurna. Nah, seperti ini ya. Create videos online in minutes. Jadi membuat video secara online hanya beberapa menit. Jadi, saya sudah login karena di sini ada keterangan logout. Kalau Bapak-Ibu belum punya akun, maka register dulu ya. Bagaimana cara register? Saya tidak perlu menjelaskan karena itu hal yang mudah bagi kita. Seperti halnya, register di laman atau website yang lain. Setelah kita register, baru kita bisa login ya. Nah, setelah itu kita klik on automated template. Automated template. Kita klik saja. Nah, ini tampilannya beberapa template yang sudah disediakan. Beberapa template yang sudah disediakan. Sebelum masuk ke template, saya klik dulu my previous. My previous ini adalah video-video yang pernah saya buat. Klik my previous. Kita tunggu beberapa saat. Ya, saya pernah membuat dua buah video ya. Seperti ini. Misalkan saya klik yang ini untuk menampilkan seperti apa. Ini durasinya adalah 12 detik. Jadi, tidak panjang. Hanya sekitar 12 detik ya. Nah, ini adalah video intro yang saya gunakan di channel YouTube saya, yaitu Sahabat Pembelajar. Nah, kalau kita nanti sudah yakin, maka tinggal kita plus order, bisa kita download. Namun, tidak kita download. Hanya saya tampilkan saja. Saya close. Nah, ini akun saya. Tipenya sudah free. Berarti ini ada yang berbayar. Free itu hanya kita dikasih kuota atau jatah 2 menit atau 120 detik. 120 detik itu sepanjang sebenarnya. Karena satu video intro itu paling sekitar 10 detik ya. Kalau kita dikasih jatah 2 menit, berarti kalau 10 detik per video, maka kita dapat membuat sekitar 12 video. Nah, bagaimana kalau habis? Ya, kita buat akun yang lain. Nah, gitu saja beres ya. Oke, kita ke template dulu ya. Kita back saja. Kemudian, kita mencari template-template yang sudah disediakan. Kita tinggal pilih. Nanti bisa kita coba-coba ya. Mana template yang kita suka. Oke, saya coba yang ini dulu ya. Gimana tampilannya? Masih loading. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya dari video intro. Nah, kalau kita mau pakai yang ini, maka tinggal klik customize now. Customize now. Nah, ini ada beberapa pilihan. Warnanya biru atau pilih green ya. Nah, ini hijau ya. Atau coba pilih yang red, misalkan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba pilih yang blue saja ya. Blue, kemudian top line sama bottom line. Perhatikan ini ya. Top line sama bottom line. Top line ini adalah yang bagian atas, short text. Kemudian bottom line yang bawah, second longer text. Ini kita ketik, misalkan, sahabat pembelajar. Nah, sudah ya. Bottom line, maka ini misalkan saluran pendidikan. Nah, ini contoh saja ya. Nah, voice atau suara ini bisa kita isi. Bisa tidak. Kalau tidak kita isi, berarti suara aslinya. Suara default yang dipakai. Oke, tidak usah kita pakai suara ya. Ukurannya pilih saja yang 720p ya. Biar resolusinya lebih bagus ya. Nah, kemudian tinggal kita create preview. Kemudian klik my preview. Nah, inilah yang sudah jadi preview-nya ya. Tadi menanyakan sama dengan ini. Saya abos saja karena sama ya. Saya abos karena sama. Kita tunggu sampai selesai menghapus untuk preview yang kedua. Oke, kita klik saja preview-nya kayak apa. Nah, ini sahabat pembelajar saluran pendidikan. Nah, kalau sudah yakin, nanti kalau belum yakin tinggal di-edit saja ya. Nanti dibetulkan kalau ada yang salah. Mungkin warnanya tidak suka, mau warna merah boleh. Tapi kalau anggapnya sudah yakin, maka kita tinggal klik place order ya. Kalau misalkan kita tidak yakin ya, kita edit saja. Klik edit ya. Klik edit. Ini kita buat 720p ya. Misalkan kita tidak mau warna biru, kita mau warna yang kuning misalkan ya. Misalkan saja ini. Nah, kalau sudah yakin, lagi klik create preview. Oke, kita coba view my previews. Masih menunggu, masih proses ya. Year previews being processed. It will appear here soon. Akan muncul beberapa saat lagi ya. Kita tunggu. Oke, sudah jadi ya. Tinggal kita klik lagi preview atau boleh langsung kita download kalau tidak yakin ya. Kalau ingin yakin ya, kita preview lagi ya. persiologi bagaimana biar kita yakin tampilannya. Masih loading. Nah, warnanya jadi kuning ya. Nah, kalau kita sudah yakin, maka kita tinggal place order. Artinya, mau kita download ini. Place order. Kemudian klik OK. Kemudian klik view my order. Kita tunggu. Ini kecepatan access to loading tergantung kecepatan internet ya. Nah, ini menu my order. Ini yang siap kita download ya. Kalau my previous ini belum kita download. Jadi, semacam draftnya. Ini draftnya, ini sudah siap kita download. Kalau my order. Saya besarkan ya. Ini my order. Yang ini my previous. Oke, masih sedang memproses ya. Nanti setelah proses selesai, maka tinggal kita download atau kita unduh. perhatikan di sini kuota masih 1 menit 48 second. Nanti kalau sudah ini kita download, maka kuota kita akan berkurang. Ya. Tadi kita lihat ini 10 second, 10 detik. Maka nanti berkurang 10 detik menjadi 1 menit 38 second. Oke, masih proses ya. Agak menunggu agak lama ya. Kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Your order is being processed. It will appear here soon ya. Kita tunggu. Cukup lama ternyata ya. Cukup lama. Kita tunggu. Nah, oke. Sudah selesai. Sekarang tinggal kita download ya. Download. Download HD atau SD ya. Kita pilih yang HD ya. Kita pilih yang HD. Nah, ini sudah berhasil kita download ukurannya 4,3 Mega. Belum. Ini sedang proses di-download ya. sedang proses di-download. Oke, sudah selesai. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Klik dua kali. Ya, seperti ini tampilan dari video intro yang kita buat menggunakan flickpass.com sehap belajar saluran pendidikan. Oke, sampai di sini. terima kasih. Saya yang kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. jurnus Terima kasih.